Halo Brobis, balik lagi bersama gue disini Jadi kita bertemu lagi di awal tahun ini Di awal tahun yang baru ini Semoga teman-teman semakin sehat Semakin lancar-lancar rezekinya Semuanya dan semakin baik Untuk ke depan-depannya guys Oke, mungkin di konten kali ini Sudah banyak banget yang menagi-nagi Untuk bikin konten pompa challenge lagi Oke, sekarang gue bakal lanjutin Untuk battle pompa challenge-nya guys Nah, kemarin Kita sudah battle pompa Akura, Ginga, dan Hikari Sekarang kita akan Battle pompa Yamano, Aquaman Dan kemarin kan ada pemenangnya itu Akura guys Nah, ini Akura masih Juara bertahan nih Sampai sekarang nih Dia belum Tumbang-tumbang guys Nah, sekarang kita bakal battle Si Yamano Sama Aquaman Lawan si Akura ini Kita lihat ya siapa yang menang Nah, ini Gue pisahin dulu aja guys Karena ini udah kita review Jadi gak usah kita review lagi Oke, sekarang gue disiapin Ini barangnya ada Yamano Sama Aquaman Langsung aja gue buka Gue buka ke Yamano dulu aja guys Untuk setiap pembelian Yamano Temen-temen bakal mendapatkan Selang Air Rator Oke, ini udah kosong nih guys Nah, ini cuma dapet Dop-nya cuma satu nih guys Oke, ini Yamano Dop-nya cuma ada satu Cuma hanya satu seperti ini aja guys Oh, ini udah nyambung nih Kalau Yamano ini udah nyambung guys Dop-nya juga udah nyambung di bawah Dan dop-nya atasnya ini Untuk penyambung Selang spiral atau pipanya Ini udah nyambung juga guys Jadi gak bisa dicopot-copot lagi ya Oke, jadi ini gak bisa dirubah-rubah lagi Oke, ini untuk Yamano-nya Sekarang gue mau buka yang Aquaman dulu nih Ini Aquaman-nya masih disegel guys Kita buka dulu remnya Oke, kalau untuk Aquaman ini Dia udah dapet selang Air Rator juga Nah, ini dapet dop-nya banyak nih guys Ini ada dop-dop karet bawahnya Oke, ini ada dapet dop-dop karet bawahnya Ada empat piece ya guys Ada empat piece Terus ada dapet dop yang gak ada Lobang buat mesin air Apa, selang Air Ratornya Yang ini yang gak ada nih Ada dua Ada dua macam pilan Jadi temen-temen kalau mau pakai Yang mana terserah temen-temen ya Kalau gue sih biasanya pakenya yang polos guys Nah, sekarang ini udah dapet Oke, ini ada pompanya Nah, untuk pompanya seperti ini Dia warnanya biru-hitam Nah, ini kurang lebih pompanya mirip sama Acura ya Untuk bentuknya Kalau Yamano kan beda tuh guys Kurang lebih gak ya Kurang lebih, kurang lebih sama Bentuknya Cuma kayak kalau dari body Keliatannya lebih gede si ini deh Si Yamano Coba nanti kita ukur ya guys Langsung aja kita ukur Dan kalau di Aquaman ini temen-temen bisa setting Untuk kencang atau pelannya penyedotannya guys Ini ada settingannya ya Di sebelah sini itu ada settingannya Nah, ini juga bisa dibuka Jadi temen-temen kalau mempersiin bagian dalam sini Juga bisa Nah, ini setahu gue tuh Kalau temen-temen mau bongkar juga bisa ya Ini di dalam bagian sini bisa dibongkar juga Jadi temen-temen tinggal buka aja Cuma kalau buka di sini agak kelamaan Jadi temen-temen bisa coba aja sendiri guys Coba gue tadi mau lihat Yamano Dia ada settingan untuk pelan atau enggaknya sih Oh, kalau Yamano ini gak ada ya Gak ada untuk setting kencang atau pelannya sih Penyedotannya guys Oke Nah, sekarang gue mau ukur untuk si bodinya Bodi si pompa Yamano sama Aquaman nih Bentar Nah, untuk panjang ke sampingnya itu Kurang lebih hampir 11 cm Hampir ya guys, hampir 11 cm Untuk tingginya itu Untuk tingginya itu Kurang lebih 8,5 lah Ini 8,5 udah sama tinggi dopnya ya 8,5 udah sama tinggi dopnya Sekarang gue mau ukur lebar bagian bawahnya nih Kita ukur bagian bawahnya Kurang lebih 6 cm 6 cm kurang dikit kok Cuma 6 cm kurang dikit ya Nah, kalau untuk si Aquaman berapa nih Oke, dia gak nyampe 10 Cuma hampir 10 Kita anggap aja 10 guys 10 x 7 Kali 6 lah Sama Oke 10 x 7 x 6 ya Kurang lebih lah Hampir-hampir sama ya Beda-beda tipis aja WP103 Nah, untuk yang menu WP103 itu Dia untuk outputnya itu ada di 1300 liter per jam Untuk Hi-Maxnya ada di 1,5 meter guys Nah, untuk wattnya Ada di 25 watt guys Nah, untuk wattnya coba Nanti kita buktikan Apakah dia ada di 25 watt Pas atau di bawah Atau di atasnya guys Oke Nanti kita langsung tes aja Pake wattmeter yang kita punya Untuk di Aquaman Dia outputnya ada di 1900 liter per jam Hi-Maxnya ada di 1,6 meter Untuk wattnya Dia hanya 12 watt Coba Coba nanti kita tes aja Apakah dia beneran gak nih Di 12 watt guys Oke Dengan kekuatan segini Karena dia mana aja Cuma 1300 aja Di 25 watt Cuma ini 1900 Udah di Cuma ada di 12 watt guys Apakah bener nih Kita lihat langsung aja Nah, kalau di Acura ini Gue juga mau kasih tau Dia outputnya itu Ada di 1800 Lebih kecil daripada si Aquaman Untuk Maksimal Hi-Maxnya ketinggiannya itu 1,6 Dan wattnya 13 watt guys Ini hanya beda 1 watt aja Di kedua Cuma lebih tinggi Lebih gede wattnya si Acura Coba nanti kita tes lagi ya guys Oke Mungkin sekarang Kita langsung aja Battle pompa Ketiga ini guys Untuk si Acura Yamano Dan Aquaman Oke Langsung aja guys Let's go Oke guys Nah, sekarang Udah gue siapin Ketiga pompa ini Di depan Nah, ini udah ada Sebelah kiri gue Udah ada Aquaman Tengah Yamano Dan yang pojok kanan itu Acura Nah Sekarang udah gue siapin ini Nah, temen-temen Kita lihat nih Siapa pemenangnya nih Juara 1 Juara 2 Juara 3 nya nih Oke Oke, langsung aja Nah, di depan gue ini Udah ada Aquaman Ukuran S ya Siapa yang penuh duluan Itu akan Pemenangnya guys Oke, let's go 1,2,3 Wah, Yamano Kenceng juga guys Yamano kenceng juga guys 1,3,3,3 Hitungannya nih Kita masuk kenceng juga ya Yamano 1,0,3 Ini Oke, ini kita lihat Siapa menangnya nih Wah, ini Aquaman udah mau menang juga nih guys Apakah Acura bakal kalah sama Aquaman Wah, ini kayak kalah nih guys Acura sama Aquaman nih Oke 3,2,1 Wah, ini kendur nih Oke Nah, disini udah liat nih Pemenangnya siapa Yaitu Pemenangnya ada di Nikita Nikita, sorry guys Pemenangnya ada di Aquaman 1,3 Acura akhirnya Tumbang guys Nah Oke Untuk pemenang ketiganya Dia ada di Yamano guys Oke Langsung aja nih Sekarang Gue mau ukur Untuk kekuatan wattnya guys Untuk si Acura Yamano Dan Aquaman guys Langsung aja Let's go guys Oke Nah, sekarang gue mau ukur Untuk watt Si Acura Tadi gue liat di Spesifikasi Dia ada di 13 watt Coba kita liat nih guys ya Oke Oke Kita coba nih guys Langsung Oke Mungkin dia akan Stay di 13,2 Sampai 13,5 Ya kurang lebih Aga sih ya 13 watt nih Oke Dia stay di 13,2 13,5 Oke Oke Cukup Untuk Acura Kita lanjut Ke Yamano guys Nah Oke Tadi di Yamano Gue liat spesifikasi Ada di 25 watt nih Iya Bener Ada di 25 watt Langsung aja Gue colok 1,2,3 Oke Sebentar Apakah benar Yamano ada di 25 watt Apakah Kurang Atau lebih Oke Untuk Yamano Dia ada di 15 watt 16 watt Ini guys 16 15 Oke Mungkin Dia ada di 15 watt Kurang lebih lah guys Kurang lebih ada di 15 watt Jadi untuk Spesifikasinya Dia beda Sama spesifikasi Yang ada di Kardus Jadi dia Kurang lebih Ada di 15,4 Sampai 15,7 Watt Aja guys Oke Cukup rendah lah Oke Cukup rendah lah Oke Next Kita ke Aquaman guys Oke Tadi di Aquaman Gue liat Di spesifikasi Ada di 12 watt Oke Gue coba langsung Aquaman 1 2 3 Oke Di Aquaman Ada di 14,1 Watt Oke Apakah Dia bawa turun lagi Kita tunggu beberapa detik Oke Mungkin Untuk Aquaman Ada di 14,1 Sampai 14,4 Jadi Kesimpulannya Dia lebih gede 2 watt Untuk Dari spesifikasi Yang ada di Kardus Oke Jadi Menurut gue Lumayan lah Cukup Si Aquaman Dengan daya 14 watt Cuma dia lebih Kenceng Daripada Si Akura Oke Oke Mungkin Konten kali ini Segitu aja Dari gue Semoga ini Bermanfaat Teman-teman Semua Kalau teman-teman Mau dibuat konten Apa lagi Bisa langsung Cet di komentar Atau nanti Mau di challenge Apa lagi Ini kan Yang sekarang Yang udah menang Itu Aquaman Nah Mau di challenge Apa lagi Teman-teman Comment langsung Ya Oke Mungkin segitu aja Dari gue See you guys Bye Bye Bye